Oke Tante, gimana sih dengan kan anak-anak semua sudah pada sukses, sampai bisnis pun juga sukses gitu loh. Seperti apa sih buat Tante, memang impian dari dulu atau apa? Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah di usia saya yang seperti ini, ya dikaruniai anak-anak yang bisa berdikap ini sendiri-sendiri. Karena apapun mereka kan bisa disebut anak yakin ya dari mereka remaja lah, ya Alhamdulillah bisa merangkap pelan-pelan, bisa melalui kakinya masing-masing, bisa melaksanakan sebuah rumah tangga mereka. Ya Alhamdulillah selalu disukur, ya pasti itu semua cita-cita harapan, semua orang tua inginnya anak-anak kedepannya bisa apa ya, bisa perlemah lah hidupnya gitu. Pasti orang tua yang lain juga inginnya seperti itu, ya Alhamdulillah dikasih nikmat yang luar biasa seperti ini, gak selalu, eh gak lepas dari rasa bersyukur selalu. Tapi Tante kan kayak Raffi, kayak Nana, Nisya kan memang mereka itu orang yang humble ya, terus sudah gitu mereka juga orang yang dermawan gitu, memang diajarin dari kecil atau gimana sih? Iya sih, kalau kita kan orang tua pengennya anak tuh selalu humble, selalu ya kalau kita ada rejeki, kita bersesama inget lah, katanya rejeki yang kita dapatkan ada sebagian untuk orang lain juga. Jadi, ya itu dari kecil memang udah ditanamkan, harus seperti itu, apalagi ketika masuk nih Raffi pertama, say, di dunia seperti ini, nomor satu kan, dia harus menyerangkan selalu buat orang. Kadang, apalagi kalau pertemuan pertama udah nyebelin, udah sengah kan kita males, tapi kalau pertemuan pertamanya aja udah mau menyerangkan, ini baik banget ya, ternyata kan kita senang. Beda kan kalau pertama ketemu udah males-malesan, udah yang seperlunya, kita kan juga dulu juga kan sama lah kalau melihat seperti orang itu, ih gitu kok ya, gitu kan kita jadi ada rasa kecewa, seti dan sebagainya. Tapi kan kalau lihat orang yang menyenangkan, apalagi nama kita, dengan bahasa tubuhnya yang enak, kita juga kan semua, jadi pembelajaran dari situlah, jadi saya tenangkan anak-anak harus selalu rendah hati dan humble. Tapi memang kalau Raffi sama Raya Anza itu hampir mirip-mirip ya ke mereka? Iya, kalau Raffi sama Raya Anza, mungkin ya orangnya lepeng dan udah lepeng aja gitu, ya mungkin kan namanya juga ada gen, gen, gen di orang tua pasti adalah menurut dulu anaknya. Tapi tante sendiri kalau menghadapi anak, pasti kan ada masalah satu-satu, bagaimana sih tante untuk menyelesaikan? Ada masalahnya banyak selalu, setiap hari ada aja, problematik ada aja, tapi ya menghadapinya ya, alhamdulillah kalau saya anaknya santai tapi pemikir gitu, ini harus gimana ya. Tapi saya juga menyampaikannya juga enak ke anak-anak, karena kan anak-anak benar dewasa, bukan anak kecil lagi yang bisa kita marahin, kita ngobrol aja gitu, ngobrol aja kita sesama orang dewasa gitu, jadikan lebih enak mereka juga lebih terbuka, jadikan kalau enak sampai enak solusinya selalu ada. Tapi sama manantu pun tante juga detek gitu, karena saya menanakan yaudah, manantu juga anak sama gitu, karena saya juga kalau ada problematik-problematik mereka gak pernah selalu menangin anak, kelihatan dulu, jadi kasusnya apa, kondisinya gimana gitu, ya saya menangin mantu, mantu dulu, takut dari kecil saya selalu, kalau anak berantem di sekolah, kalau apa saya selalu gak pernah yang, wah ini anak musik ini, ini pasti gak berarti, yauduh jangan, Selalu ditanamkannya itu dulu, mbak pernah nyalahin anak orang dulu, sama juga dengan kondisi sekarang, jadi mbak pernah selalu menangin aman, yaudah kalau anak sama ya salah, ya mantu bener ya bener, begitu gitu. Tapi mungkin ada pesan gak sih untuk mertua-mertua yang lain gitu loh. Ya mertua-mertua lain, ya itu kali gak selalu banyak menuntut, kalau mantu tuh harus begini, 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 gitu kan anak kita juga gak. Gak, gak selalu bener gitu, jadi kita bandingkan ya anak kita juga pasti ada gak benernya lah, jadi ya sama, menikapinya ke mantu juga seperti itu. Oke. 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 Oke.